Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Sukiman, atau biasa dipanggil dengan Junaidi bun, soalnya tukang pijit plus-plus bun. So, di video hari ini, itu adalah video part 2-nya, Bang Ojan membahas tentang... Aduh, kaselak ya. Oke, jadi di video hari ini adalah video part 2-nya, Bang Ojan membahas tentang custom kernel bun. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan diklik aja, link yang ada di deskripsi bun. Sudah Bang Ojan siapkan buat kalian yang pengen galau-galauan. Yang pastinya sih, video part 2 ini masih ada kaitannya dengan video part 1 bun. Kalau misalkan kalian langsung nonton part 2-nya, yang ada pikiran kalian itu ngebug dan ujung-ujungnya buat lop. Jadi, Bang Ojan saranin, kalian nonton videonya itu lebih fokus lagi dan lebih serius lagi bun. Karena oprek HP Android dan sudah bermain dengan kernel custom, artinya kalian oprek HP Android udah masuk ke mode extreme bun. Karena ya, hanya sebagian pasukan sabun aja sih yang berani ganti custom kernel bun. Ya, kecuali buat pasukan sabun yang modal nekat dan lelah dengan kerasnya hidup ini bun. Waduh, menik jerok. Kalau misalkan membahas tentang modal dan modal doang mah, ah itu megenderu juga udah bisa bun. Tapi kalau misalkan udah ngebahas tentang kernel custom, maka resiko yang bakalan kalian hadapi adalah yang pertama. Android kalian bakalan break. Terus yang kedua, Android kalian bakalan error system. Yang ketiga, Android kalian bakalan sering restart sendiri. Dan yang keempat, Android kalian bakalan mati total. Alias semua TWRP, fastboot, dan OS itu bakalan rusak ataupun hilang. Ya, gimana enggak bun. Namanya juga otak HP Android diganti. Maka kekurangan dan kelebihannya itu pasti bakalan kerasa. Oke, sepertinya sudah cukup kita curhat-curhatannya. Karena bukan sesi curhat, mendingan langsung aja kita bahas satu per satu bun. Untuk poin yang pertama nih bun. Jika kita menggunakan stock ROM atau ROM bawaan pabrik, apakah bisa memasang kernel custom? Jawabannya, bisa bun. Kernel custom itu enggak hanya dibagi menjadi dua jenis file aja. Melainkan dibagi juga menjadi tiga tipe. Tipe satu itu adalah custom kernel buat stock ROM. Tipe dua adalah custom kernel buat custom ROM. Dan tipe tiga adalah custom kernel buat stock ROM dan custom ROM. Nah, untuk tipe tiga ini bisa dipasang di kedua jenis ROM. Yaitu stock dan custom. Nah, untuk tipe yang satu dan tipe dua ini berbeda lagi bun. Kernel tipe satu itu enggak bisa dipasang di custom ROM karena tipe satu untuk stock ROM. Nah, sedangkan kernel tipe dua itu enggak bisa dipasang di stock ROM karena tipe dua itu buat custom ROM. Untuk total jumlah kernel atau kernel yang sudah dimodifikasi di dunia internet ataupun yang sekarang ini beredar, bisa diperkiraan dengan grafik ini bun. Kernel custom tipe dua itu kurang lebih sekitar 70%. Ya, artinya banyak banget. Ini buat berbagai jenis brand ya. Seperti Samsung, Xiaomi, Usus, dan yang lainnya. Terus, kernel custom tipe satu itu kurang lebih 20%. Ya, artinya sedikit banget. Dan kernel custom tipe tiga itu kurang lebih 10%. Ya, artinya sangat sedikit banget jumlahnya. Jadi, kernel custom tipe tiga yang bisa dipasang di stock ROM plus bisa dipasang juga di custom ROM itu benar-benar sedikit banget. Dan benar-benar susah banget nyarinya. Yang paling banyak jumlahnya dan gampang banget dicari adalah sebuah custom kernel buat custom ROM gun. Jadi, menjawab pertanyaan yang pertama. Jika kita ingin menggunakan sebuah custom kernel, maka ada bagusnya kita menggunakan custom ROM gun, bukan stock ROM. Tapi, kalau misalkan HP Android kayaknya itu nggak ada custom ROMnya, dan sudah nyari kemana-mana tetap nggak dapet juga itu custom ROM, ya mau nggak mau, kalian memasang custom kernel di stock ROM gun. Biasanya brand HP Android yang mengeluarkan custom kernel buat stock ROM itu kebanyakan Samsung. Kalau misalkan untuk Xiaomi, Asus, dan tipe-tipe yang lain, biasanya kebanyakan mengeluarkannya buat custom ROM. Jadi, jarang banget buat stock ROM. Oke, jadi sekarang sudah jelas ya bun tentang custom kernel. Jadi, poin paling pentingnya di saat kita ingin memasang sebuah custom kernel, itu ada tiga. Poin yang pertama adalah ROM atau sistem operasi. Apakah kita menggunakan stock ROM atau kita menggunakan custom ROM. Terus, poin yang keduanya adalah versi Android. Nah, jika kita ingin memasang sebuah custom kernel, versi Android berapakah yang kita gunakan bun. Karena kernel buat Android 9 itu belum tentu bisa dipasang di Android 10 ataupun Android 11. Dan kernel buat Android 11 itu belum tentu bisa dipasang di Android 9 ataupun Android 10. Tapi ya terkadang nggak 100% nggak bisa bun. Ada juga beberapa kernel itu yang bisa dipasang di keduanya. Ya, contohnya adalah kernel Stormbreaker dan kernel Evira bun. Nah, kernel tersebut itu bisa dipasang di Android 9 dan Android 10. Tapi nggak bisa dipasang di Android 11 bun. Nah, poin penting yang harus kalian catat nih bun. Meski kernel yang kalian pakai itu sama, tapi versi Androidnya beda, hasilnya pasti bakalan berbeda bun. Jadi, jangan pernah menyamakan performance HP Android kalian dan HP Android teman kalian. Terus, untuk poin yang terakhir nih, yaitu yang ketiga bun. Tipe device. Nah, jika kita ingin memasang kernel custom, device apakah yang kita gunakan bun? Karena kernel Redmi Note 7 itu nggak bisa dipasang di Redmi Note 8. Kernel buat Redmi Note 8 itu nggak bisa dipasang di Redmi Note 9. Jadi, kernel itu hanya untuk satu tipe device saja. Jangan sampai kalian punya pikiran mau nyoba pasang kernel buat device lain. Karena resikonya itu bener-bener fatal banget bun. Ya, kecuali kalian punya pabrik HP sendiri, ya itu nggak masalah sih. IMMC pecah ya tinggal lempar dan ambil yang baru. Oke, karena semuanya sudah bawa ojan jelasin. Kayaknya nggak lengkap juga bun. Kalau misalkan nggak sambil praktek ya. Oke, sekarang langsung aja kita praktek memasang kernel custom Redmi Note 7 menggunakan custom recovery bun. Oke, bun. Langsung aja kita mulai. Nah, untuk step yang pertama, kita cek dulu kernel yang sekarang ini kita gunakan bun. Pertama, kita buka aja setelan. Kemudian, kita gulir aja ke bawah bun. Dan kita klik tentang telepon. Nah, selanjutnya kita klik lagi versi Android. Nah, di sini untuk kernel yang mbak ojan pakai yaitu Evira Kernel versi 3.1. Nah, untuk masuk ke custom recovery, kita tekan dan tahan aja tombol power. Kemudian, kita pilih muat ulang. Dan kita pilih sistem. Nah, tunggu si layarnya mati. Kemudian, kita tahan tombol volume atas. Sampai masuk ke custom recovery. Emang ada beberapa HP Android yang harus dipancing buat masuk ke custom recovery? Itu buat beberapa HP Android yang memang custom recovery-nya itu nggak permanen bun. Oke, di sini Bang Ojan pakai custom recovery dari Curut. Nah, di sini sudah masuk. Dan untuk kernel-nya juga sudah Bang Ojan siapkan banyak banget bun. Kita masuk ke SD Card. Kemudian, kita pilih modul. Dan kita pilih kernel. Nah, di sini ada banyak banget kernel. Dari mulai Agni, Ancien, Barairo, Beast. Terus, ada Crimson, ada Evira. Ada kernel Lavender, ada Manky, ada Nexus, dan masih banyak lagi. Nah, di saat kita memasang sebuah kernel custom, itu sama seperti kita memasang custom recovery bun. Jadi, untuk filenya sama, dan untuk cara pasangnya juga sama. Nah, bedainya gimana? Bedainya gampang banget bun. Nah, di saat kita akan memasang sebuah custom recovery, maka di saat kita klik, bakalan ada pilihan bun. Di sini ada bot, ada system image, ada vendor image, ada persis, ada recovery. Nah, di saat kita memasang sebuah custom kernel, itu nggak ada pilihan kayak gini. Nah, di saat kalian memasang sebuah custom kernel, maka tampilannya bakalan kayak gini bun. Kita masuk ke kernel, kemudian kita coba aja untuk memasang salah satu kernel, yaitu overload kernel RC1, ini sudah overload. Nah, di saat kita ingin memasang, langsung. Jadi, nggak ada pilihan bot, nggak ada pilihan recovery, ataupun yang lain. Oke, jadi cara memasangnya cukup. Kalian pilih aja kernel-nya, kemudian gulir ke kanan, dan tunggu proses sampai selesai bun. Nah, ada sebagian kernel itu menghapus root di HP Android. Jadi, kalau misalkan kalian memasang sebuah kernel custom, dan magisk di HP Android kalian itu hilang, atau Android kalian tiba-tiba unroot. Kalian bisa pasang ulang magisk managernya bun. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita klik aja webcast, gulir aja ke kanan. Kemudian kita reboot system. Jadi, kita nggak perlu memilih partisi, nggak perlu mounting, atau nggak perlu apa-apa. Jadi, kalian cukup langsung masuk aja ke install, cari kernel-nya, entah itu file zip ataupun IMG, dan pasang. Udah, gitu aja bun. Oke, sekarang kita tunggu sampai menyala. Oke, disini HP Bang Ojang sudah nyala lagi bun. Sekarang kita buka aja HP-nya, dan kita cek di bagian setelan. Kemudian kita gulir aja ke bawah, dan kita klik tentang telepon. Selanjutnya, kita klik aja versi Android. Dan kita cek disini versi kernel-nya sudah berubah menjadi overload kernel GE9B, atau ini yang RC1, atau overclock 2,4 GHz. Nah, untuk step yang kedua, kita cek magis-nya bun. Apakah root-nya hilang, atau nggak. Seperti yang Mbak Ojang bilang di awal tadi ya, ada beberapa kernel yang menghapus root di HP Android, tapi ya nggak semuanya sih. Kita klik aja magis. Oke, disini sudah masuk, dan untuk root-nya itu nggak hilang. Jadi, kernel overload yang RC1 itu nggak menghapus root di HP Android. Oke, jadi segitu aja bun, cara memasang sebuah custom kernel. Jadi, gampang banget kan. Semua orang bisa, mau yang noob, mau yang biasa aja, atau yang pro, itu pasti bisa memasang custom kernel. Cuma ya, kalian jangan meremehkan kemudahannya, atau gampangnya itu bun. Tapi resikonya, kalau misalkan kalian lagi apos, maka ya, layar HP kalian bakalan kayak gini bun. Mentok di logo atau layarnya hitam. Itu kalau misalkan gagal. Makanya kalian jangan salah pilih kernel, kalau misalkan kalian ingin mengganti sebuah custom kernel. Apakah kernel yang ingin kalian pasang itu buat stock ROM, atau buat custom ROM? Atau buat Android 9, atau buat Android 10? Dan masih banyak lagi yang harus kalian perhatiin di saat kalian ingin memasang sebuah custom kernel. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan share. Kalau misalkan kalian masih belum paham, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang kernel ini, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bun. Pokoknya nama, bebas. Bebas mau nanya sama Bang Ojan mah. Inti nama sih, ya jangan nanya bunci, jangan nanya tentang janda bun. Oke, cukup sekian aja bun. Lagian semuanya udah selesai. Gampang banget cara memasang sebuah custom kernel. Intinya kalian jangan sampai salah pilih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.